Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Shalom adik-adik, Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu GKIN Revival Kupang. Kita akan memulai ibadat kita, kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita yel-yel yuk. Sudah siap? Revival Kids, berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Lebih semangat, Revival Kids, berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Halo Hola. Halo, halo, hola, hola, shalom, shalom. Apa kabar? Halo, halo, hola, hola, shalom, salam. Apa kabar? Halo, hola, shalom, apa kabar? Halo, hola, shalom, apa kabar? Sekali lagi, hello, hello, hola, hola Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar Halo, hola, shalom 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 apa kabar Ya adik-adik kita akan berdoa untuk membuka ibadat ini Mari adik-adik duduk dengan tenang Kita berdoa Bapak dalam kerajaan surga Bapak yang kami sembah dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online GKIN Revival Tuhan mari engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Agar ibadah ini berkenan kepadamu Dan biarlah cerita yang akan kita dengar nanti Boleh kami tanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kadoli mengajak adik-adik semua untuk berdiri Dan dengan penuh sukacita kita mau nyatakan Hanya ada satu jalan ke surga Hanya satu jalan ke surga Dan itu hanya di dalam Yesus Hanya satu jalan ke surga Yesus saja jalannya Satu jalan ke rumah Bapak Yesus saja jalannya Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain lagi Hanya satu jalan ke surga Yesus saja jalannya Sekali lagi ya Hanya satu jalan ke surga Melalui Yesus Yang sudah datang Mati dan bangkit untuk kita semua Hanya satu jalan ke surga Yesus saja jalannya Satu jalan ke rumah Bapak Yesus saja jalannya Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain lagi Hanya satu jalan ke surga Yesus saja jalannya Yesus saja jalannya Amin Yesus saja satu-satunya jalan Ke rumah Bapak di surga Karena itu kita mau bersuka cita di dalam Yesus Kita mau bersorak-sorai di dalam Yesus Masih tetap semangat memuji nama Tuhan Kita mengangkat pujian Allah ku besar Kuat dan perkasa Tetap berdiri ya Allah ku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Allah ku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Allah ku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Sekali lagi Allah ku besar Kuat dan perkasa Lebih bersemangat ya Allah ku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Allah ku besar Allah ku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Apa miliknya? Gunung milik apa lagi? Sungai miliknya Bintang-kumpa Bintang-bintang ciptaannya Bintang-bintang ciptaannya Bintang-bintang ciptaannya Bintang-bintang ciptaannya Allah ku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Adik-adik Kita mau menghadap Tuhan Di dalam doa Kita mau naikkan segala permohonan kita Kepada Tuhan Adik-adik dipersilakan dulu kembali Mari siapkan hati Untuk kita berdoa kepada Tuhan Sebelum kita berdoa Kita naikkan satu pujian Mampirlah dengar doaku Mampirlah dengar doaku Yesus pedebus Orang lain kau hampiri Jangan jalan terus Yesus Tuhan Yesus Tuhan Dengar doaku Dengar doaku Orang lain kau hampiri Jangan jalan terus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Bajalah terus. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Biarlah namamu terus diagungkan oleh setiap kami. Oleh setiap suku bangsa. Oleh setiap bahasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu bersyukur. Buat hari yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan kami datang kepadamu. Mau memohon pertolonganmu juga. Untuk setiap bangsa kami. Untuk setiap pemerintah kami. Untuk segala pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan kiranya menolong memberkati mereka. Memberikan hikmat. Sehingga apapun yang mereka kerjakan. Itu mendatangkan kebaikan. Untuk seluruh bangsa dan negara kami ini. Tuhan kami bersyukur oleh pertolonganmu. Semua pemerintah kami boleh melakukan pekerjaan yang baik. Menangani COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa. Supaya Tuhan memberikan mereka hikmat. Kebijaksanaan. Kekuatan dan kesehatan. Di dalam melakukan tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga. Buat semua adik-adik kami. Yang kembali belajar di sekolah. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan juga tetap memberkati mereka. Sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Tuhan berkati juga orang tua mereka. Yang terus bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah. Tuhan engkau memberkati. Berikan kekuatan dan kesehatan. Buat kami semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga. Untuk guru-guru sekolah minggu. Yang terus giat melayani. Tuhan engkau memberkati mereka semua. Supaya firman Tuhan. Berita kebenaran Tuhan. Boleh sampai kepada adik-adik semua. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyarakan. Seluruh doa dan permohonan kami ini. Hanya ke dalam satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik rindu untuk dengar firman Tuhan. Ya. Mari siapkan hati. Duduk yang tenang. Ambil alkitabnya. Mari kita siapkan hati kita. Untuk mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita. Mari kita naikkan satu pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Karena mau tumbuh. Glory. Hallelujah. Ya baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Baca kitab suci Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory hallelujah Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Halo selamat pagi adik-adik Wah sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng Ketelumuh lagi nih sama Kak Boni Wah kakak bisa lihat udah doa belum? Oke udah pada doa ya Nah hari ini kita mau belajar dari kitab Yesaya Wah kenapa Yesaya ya? Padahal sebentar lagi mau Natal Biasanya kan kita bacanya di Injil ya Tapi hari ini kita mau belajar dari Nabi Yesaya Ada apa dengan Nabi Yesaya? Nah sebelumnya yuk kita mulai dengan doa dulu ya Semuanya lipat tangan Udah? Udah duduk manis? Udah kelihatan? Caktik dan ganteng? Oke kita doa bareng ya Satu, dua, tiga Tuhan Yesus Terima kasih buat hari ini Kami mengucap syukur Kami boleh mendengar firman Tuhan Untuk pagi hari ini Terima kasih buat kebaikan Tuhan Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan Terima kasih buat semuanya Tuhan tolong kami untuk mengerti firmanmu Dan Tuhan tolong kami untuk dapat melakukannya Terpuji namamu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Oke Yuk adik-adik Kakak mau kasih tunjuk nih satu peristiwa Berapa puluh tahun lalu Berlaksa-laksa tahun lalu Aduh lama sekali ya Nah kita mau dengerin nih ceritanya Oke Selamat menyimak Selamat pagi pemirsa Bersama dengan saya Boni Anggrini Haning Saya akan melaporkan berita langsung Dari Padanggurun Dan hari ini Pemirsa bisa lihat Banyak sekali orang yang berkurungmu di sini Di sekitar saya Dan tampaknya Wajah mereka muram sekali Ada apa ya pemirsa Saya akan mewawancarai salah satu dari mereka Apa yang terjadi Yang mereka rasakan Kenapa wajah mereka begitu murung pemirsa Sepertinya ada yang mendekat dengan saya Oke ini ada ibu Bu Selamat pagi bu Pagi Iya Ibu Kenapa ya wajahnya bisa muram Seperti itu bu Ada apa bisa ceritakan sedikit Ke pemirsa di rumah Hidup kami sungguh menderita Kami mengalami perbudakan di Babel Siang dan malam kami merindukan kampung halaman Kami ingin pulang ke Israel Namun bagaimana caranya Baik bu Wah sedih sekali ya Di Babel ya Oke terima kasih Pemirsa umat Israel Hah pemirsa Ada orang berteriak-teriak Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Kapan dia datang ya Siapa orang itu Luruskanlah jalan baginya Bapak Nama Bapak siapa Sang penyelamat akan datang Siapa ya Bapak Lembah harus ditutup Gunung dan bukit diratakan Dia dari mana ya datangnya Tanah yang berlekuk menjadi dataran Hai orang-orang Israel Berhentilah berbuat jahat Lakukanlah yang baik Berkatalah benar Hidup dengan jujur dihadapan Tuhan Turutilah kehendak Tuhan adik-adik Saatnya akan tiba Waktunya tidak lama lagi Bahwa Mesias akan datang menolongmu Dan membebaskanmu Dari kesusahan dan penderitaan Selama ini kalian sering membuat Tuhan sedih Dan murka karena dosamu Oleh karena itu Kamu dihukum di babel ini Jangan lagi melanggar perintahnya Supaya hidupmu selamat Pemirsa Bapak ini Giat sekali bicara ya Makanya tidak memperhatikan saya Oke Saya akan memberikan berita terbaru Siapa Bapak ini kepada pemirsa yang di rumah Bapak ini belum menjawab Namanya siapa Dan dia terus mengatakan bahwa Manusia menderita karena kejahatannya Manusia tidak mau taat pada firman Tuhan Manusia menyakiti hati Tuhan Namun Tuhan menunjukkan kasihnya Dengan memberikan pembebasan Dan pertolongan pada manusia Nah coba ya Saya dengar Saya coba Tuhan akan menjadi alamu Dia akan membebaskanmu Tuhan akan menjadi gembalamu Dia akan menuntunmu dengan kasihnya Oke Pak Maaf Pak Bapak ini nama siapa ya Oh ya Saya Saya Nabi Tuhan Saya memberitakan bahwa Sang Mesias Akan datang menyelamatkan umat Israel Tetapi Bukan hanya umat Israel yang diselamatkan Bahkan semua Dosa umat manusia Akan Ditebus olehnya Oh Jadi Dosa Adik-adik sekolah minggu Dan dosa saya Juga bisa ditebus Begitu Pak Ya betul Dosa umat manusia Ditebus olehnya Oke Terima kasih Pak Yesaya Nah adik-adik Bagaimana ceritanya Seru kan Sudah ada punya bayangan Tadi itu kisah tentang siapa ya Oke Masih penasaran Kakak ajak yuk kita baca Di dalam Kitab Yesaya Pasal 40 Ayat 3 sampai 11 Tapi nanti Kakak gak baca semua ya Adik-adik bisa Menuruskan sendiri di rumah ya Oke Kita lihat ya Dalam Yesaya Pasal 40 Ayat 3 sampai 11 Kakak membaca Ayat 3 Sampai dengan Ayatnya yang ke-8 Oke Yuk kita baca Bareng-bareng ya Ada suara yang berseru-seru Persiapkanlah di padang gurun Jalan untuk Tuhan Luruskanlah di padang belantara Jalan raya bagi Allah kita Setiap lembah harus ditutup Dan setiap gunung dan bukit diratakan Tanah yang berbukit-bukit Harus menjadi tanah yang rata Dan tanah yang berlekuk-lekuk Menjadi dataran Maka kemuliaan Tuhan Akan dinyatakan Dan seluruh umat manusia Akan melihatnya bersama-sama Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya Ada suara yang berkata Berserulah Jawabku Apakah yang harus kuserukan Seluruh umat manusia Adalah seperti rumput Dan semua semaraknya Seperti bunga di padang Rumput menjadi kering Bunga menjadi layu Apabila Tuhan Mengembuskannya dengan nafasnya Sesungguhnya Bangsa itu Seperti rumput Rumput menjadi kering Bunga menjadi layu Tetapi firman Allah kita Tetap untuk selama-lamanya Indah sekali ya Firman Tuhan pagi hari ini Nah adik-adik Tadi seperti yang disampaikan Oleh Nabi Yesaya Bahwa bukan hanya Untuk orang Israel Keselamatan itu Tapi untuk kita semua Untuk itu kita harus mempersiapkan Kedatangannya Nah kakak mau ajak Cara kita mempersiapkan Diri kita Untuk menyambut Tuhan Dengan berhenti berbuat jahat Jangan berkelahi Jangan menyontek ya Kalau online begini Biasanya Paling mudah tuh Nah jangan nyontek Belajar yang tekun Berkata-kata dengan baik Jangan kasar ya Nah coba adik-adik Ucapkan kata-kata yang menyemengati Atau menghibur Dan yang paling penting Adik-adik Kita doa dan baca firman Tiap hari Karena itu yang membuat kita Akan semakin bertumbuh Dan biarlah Tuhan yang akan memimpin kita Persiapkan hatimu Untuk menyambut Kedatangannya Oke Sampai bertemu Di dalam kisah selanjutnya Bye-bye adik-adik Kita akan tutup Dalam doa ya Yuk mari kita berdoa Sekali lagi Jangan lupa ya Untuk tetap Menjaga Hubungan dengan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk waktu ini Kami sudah belajar Firman Tuhan Dari Nabi Yesaya Kami diingatkan Bahwa hidup kami ini singkat Dan kami Telah ditebus Dengan harga yang mahal Engkau Allah yang telah Menebus kami Dan engkau mau Untuk kami tetap percaya Terima kasih Tuhan Tolong kami Untuk tetap Percaya pada engkau Dan melakukan Firman Tuhan Dalam kehidupan kami Hari lepas hari Terima kasih banyak Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Madik-adik Jumpa lagi dengan kakak Kita akan sama-sama Menghafal Ayat firman Tuhan kita Minggu lalu Kita hafal sama-sama ya Satu Dua Tiga Sakarya Sembilan Ayat Sembilan B Lihat Rajamu datang Kepadamu Ia adil dan jaya Sekali lagi Sakarya Sembilan Ayat Sembilan B Lihat Rajamu datang Kepadamu Ia adil dan jaya Ya Pintar Buat adik-adik yang sudah menghafal Adik-adik yang belum menghafal Ingat ya Minggu depan harus dihafal Hari ini kita punya ayat firman Tuhan baru Yang akan dihafal minggu depan Di dalam Yesaya 40 ayat 3 Kita baca sama-sama ya adik-adik Yesaya 40 ayat 3 Ada suara yang berseru-seru Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita Sekali lagi Yesaya 40 ayat 3 Ada suara yang berseru-seru Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita Ya adik-adik Itu adalah hafalan untuk minggu depan Semangat menghafal adik-adik Sampai jumpa Ya adik-adik Kita telah sampai di penghujung ibadat sekolah minggu kita Ya kita akan berjumpa minggu depan Tapi sebelum kita mengakhiri ibadat kita Mari kita memuji Tuhan bersama-sama Yesus menantikanmu Yesus Yesus satunya jalan Hanya Yesus tiada jalan lain Masuk ke surga melalui dia Buka hatimu Terimalah dia Sekali lagi Yesus Yesus satunya jalan Yesus Yesus satunya jalan Hanya Yesus tiada jalan lain Masuk ke surga melalui dia Buka hatimu Terimalah dia Mari kita semua datang kepadanya Datang sekarang Datang sekarang Datang sekarang Terima Yesus juru selamatmu Datang sekarang Datang sekarang Datang sekarang Yesus menantikanku Datang sekarang Datang sekarang Datang sekarang Yesus Datang sekarang Terima Yesus Terima Yesus juru selamatmu Datang sekarang Datang sekarang Datang sekarang Datang sekarang Yesus menantikanku Yesus menantikanku Yesus menantikanku Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Karena Tuhan mengajak kami untuk datang kepadamu Dan menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami Terima kasih Tuhan Yesus Untuk sekolah minggu hari ini Kami telah mengikutinya dengan baik Tuhan berkati kami semua Sehingga minggu depan kami boleh berjumpa lagi Melalui sekolah minggu online Seperti saat ini Terima kasih Tuhan Yesus Hanya ini doa dan permohonan kami Amin Adik-adik Ibarat kita telah selesai Sampai jumpa minggu depan Salam Terima kasih telah menonton!